Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel upgrade ini Saya munculin disini dari Ria D. Ria Sebenernya cukup banyak ya teman-teman yang nanyain Misalkan kayak saya bikin campaign objektif ini Audiencenya pilih apa? Ya itu kalau dari Kak Ria nih Kak Ria ya Saya buat traffic nih audiencenya pilih apa? Jadi begitu banyak pertanyaan dari teman-teman Yang membingungkan kita harus menggunakan interest apa nih? Atau audiencenya apa? Jadi saya akan bahas beberapa tips untuk memudahkan teman-teman Menentukan iklan di audiencenya di Meta Ads ya Tapi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Sean Ria Dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan belajar Gimana caranya menentukan tipsnya ya Beberapa tips untuk menentukan audiencenya di Meta Atau Facebook Ads Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Yang mana disini ada dashboard biasa ya Dashboard saya Nah ini spendnya kecil ya Jangan dilihat Jadi seperti biasa Ini langsung misalkan saya kasih contoh ya Jadi apa tadi? Traffic misalkan Oke Jadi tergantung teman-teman mau main objective campaign apa Jadi belakangan ini teman-teman Belakangan ini ya Kalau teman-teman itu apa Bingung menentukan audiencenya di Meta Misalkan disini saya pilih website Jadi Kalau teman-teman bingung nih Menentukan audiencenya di Meta Teman-teman bisa pakai namanya fitur advantage plus audiencenya ini Jadi ini fitur apa? Jadi kalau teman-teman disini lihat Our ad technology automatically finds your audience If you share an audience suggestion We will prioritize audience matching this profile Before searching more widely Jadi apa maksudnya? Maksudnya Ya ini udah lama sih sebenarnya fiturnya ya Jadi fitur ini Itu adalah fitur AI-nya Meta Yang mana AI-nya Meta Teknologinya Meta Itu otomatis akan mencarikan audiencenya teman-teman Jadi Kalau teman-teman dari dulu udah main facebook ads Teman-teman kan biasanya kita bisa masukin interest kan Disini kan Ya kan Kita kan bisa masukin interest Nah Kalau teman-teman udah lama main facebook ads Interestnya itu ada beberapa yang udah hilang sekarang Nah saya udah Saya gak hafal ya Interest apa yang hilang Jadi dengan adanya fitur advantage plus ini Meta itu udah menghilangkan beberapa Interest Jadi memang Meta itu tujuannya adalah Memudahkan kita Dari AI-nya Meta ini Jadi mereka nyariin Bahkan teman-teman belakangan ini ya Belakangan ini Untuk beberapa klien kadang-kadang kita pakai yang brood Brood itu dalam arti kita gak isi interest Yaudah kita cuma isi kalau misalkan produknya Fashion untuk wanita Yaudah kita cuma isi usia Terus disini kita isi umurnya Misalkan umurnya berapa Umurnya 30 sampai 60 misalkan Udah Terus interestnya kita gak isi sama sekali Jadi ya dan apakah hasilnya kayak gitu bagus mas Di kasus kita bagus Tapi di kasus teman-teman Teman-teman harus coba ya Jadi sekarang kan ada fitur namanya advantage plus Atau kalau misalkan teman-teman gak mau advantage plus Teman-teman juga bisa testing original audience Jadi yang bukan advantage plus Tapi kalau teman-teman di sini baca Kalau teman-teman menggunakan fitur advantage plus Itu up to 33% lower cost per result Jadi menurut Apa menurut risetnya meta Eksperimennya ya Yang mana dengan teman-teman itu Menggunakan advantage plus Kamu dapat berpotensi Menurunkan cost per resultmu Itu hingga 33% Jadi menurut penelitian eksperimennya mereka Apakah itu pasti Enggak juga sih Silahkan dites ya Jadi kalau teman-teman mau pakai original misalkan Saya gak mau pakai advantage plus bang Saya mau pakai original Ya gak apa-apa Teman-teman tinggal masukin Gitu Oke Tapi kalau misalkan saya gak yakin sih mas Yaudah saya pakai advantage plus aja Ya teman-teman bisa tentuin Jadi perbedaan disana ya Terus kalau misalkan teman-teman mau pakai advantage plus Teman-teman juga bisa pakai fitur narrow ya Narrow audience Misalkan teman-teman di sini masukin fashion Oke Fashion teman-teman di sini juga harus pilih ya Ini kan ada yang pekerjaannya fashion design Ada yang mereka Apa Studinya Berpikiran tentang itu Atau berhubungan tentang itu Ada yang Ini ya job title ya Job title Job title Job title lo pekerjaan Kalau employee disitu Mereka yang kerja disana Oke Kan kalau di facebook kan kita bisa mencantumkan Pekerjaan kita apa Nah jadi disini teman-teman pilih Saya pilih fashion accessories Terus teman-teman juga bisa define further ya Nero yang seperti kita udah jelaskan Jadi biasanya kadang-kadang saya nero ya Jadi kalau saya kadang-kadang lihat ini ya teman-teman ya Estimasi audience size nya Jadi kalau saya rasa ini kebanyakan sih Untuk budget saya misalkan 100 ribu per hari Nah saya nero lagi Nero dengan apa Kadang-kadang saya nero dengan engine shopper Atau mereka yang punya aktivitas Atau kecenderungan untuk ngeklik Shop now ya Belanja sekarang dalam beberapa minggu terakhir Atau kadang-kadang saya juga Kalau misalkan produknya produk mahal Saya juga targetin Who prefer high value Jadi mereka yang suka dengan barang-barang mewah ya Barang-barang yang berkualitas High value goods Itu kadang-kadang saya juga masukin Jadi saya masukin ini ya Saya perhatikan ini audience size nya Kalau 2,7 sampai 3,5 juta Dengan budget 100 ribu menurut saya masih oke ya Nah jadi hindari Kalau saya biasanya hindari di bawah 500 ribu ya Karena kalau di bawah 500 ribu Untuk gold ya Itu bisa jadi CPM nya nanti mahal Tapi kalau untuk retarget sih Ya saya biarin aja ya Biasanya kayak gini aja Terus kalau udah ya saya tinggal next Tapi kalau misalkan teman-teman Masukin audience adalah Tips nya adalah jangan terlalu banyak Jadi kalau misalkan disini Kalau masukin lifestyle Oke Masukin OOTD Nanti kalau misalkan audiencemu bagus Hasilnya bagus nih Kamu gak tau yang bagus itu yang dari mana Jadi agak sulit untuk trackingnya Jadi kalau saya biasanya Saya akan pecah-pecah satu-satu ya Jadi kalau misalkan mau main lifestyle sama OOTD Kita buat di asset yang berbeda Jadi pakai CBO Atau pakai APO juga boleh Kembali ke strategi teman-teman Terus itu tipsnya pertama Jadi teman-teman bisa coba Menggunakan broad Tanpa targeting Atau teman-teman bisa menggunakan targeting Tapi bisa juga menggunakan narrow Dan teman-teman perhatikan audience size nya Atau yang ketiga Kadang-kadang saya cuma ini ya Audiencenya itu Saya Misalkan broad kayak gini Tapi saya mainkan ini Lokasinya Jadi misalkan kita lihat nih Dalam history belakangan Mana audience yang paling perform Oh misalkan audience yang paling perform adalah Jakarta Jabodetabek Jakarta Bogor Bogor Saya biasanya pilih city only Jabodetabek Depok Langerang Bekasi Nah biasanya Saya cuma gini aja Kadang-kadang ya Jadi cuma mainkan lokasi aja Interestnya broad Itu juga bisa Jadi sebenarnya Ada banyak strategi sih Teman-teman Kalau kita Ngomongin Tentuin audience meta ya Kadang-kadang saya juga gini aja ya Kalau misalkan saya rasa Oh Jakarta Kebesaran sih Jakarta mana nih Yang gak mau dimasukin Nah ini bisa di exclude Teman-teman tinggal pilih Misalkan Jakarta apa Cikarang Cikarang bukan Jakarta ya Jakarta gak sih Saya bingung ya Saya gak pernah Jakarta timur Jakarta timur Misalkan ini Nah saya gak mau orang-orang Jakarta timur Lihat Nah itu teman-teman bisa Masukin juga Jadi Sebenarnya ada banyak strategi Teman-teman untuk nentuin Audience meta Entah itu kayak Teman-teman main interest Atau tidak main interest Atau teman-teman juga main lokasi Jadi silahkan teman-teman Nanti sesuaikan sendiri Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Buat teman-teman Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tolong komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini